Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Lalu kita panjatkan Puji dan syukur pada Allah SWT Dimana Allah SWT yang telah menciptakan angin Menciptakan bumi Menciptakan semua isi alam ini Untuk kita semua Salawat beserta salam Buat terlimpah curah pada jujudan alam Nabi kita Muhammad SAW Jangan lupa pada keluarganya Para suhabat-suhabatnya Terutama kita selaku umatnya Mudah-mudahan Terus mencintai Allah SWT Dan mencintai Rasulnya Yaitu Nabi kita Muhammad SAW Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Patut kita selalu tetap bersyukur pada Allah SWT Dimana Allah SWT Masih memberikan kesempatan pada kita Berada di bulan Ramadan Pada tahun ini Dimana di bulan Ramadan ini Satu yang harus kita lebih tekankan kembali Yaitu kita harus Makin berbanyak untuk bertobat Pada Allah SWT Atas segala apa yang telah terjadi pada kita Sebelum datangnya Ramadan Apalagi sekarang di musim Allah SWT sedang memberikan bala pada kita Semua Mudah-mudahan dengan bala ini Pasti Allah SWT ada hikmahnya Karena setiap musibah Setiap cobaan Setiap apa yang diberikan Menimpa pada diri kita Itu adalah semata-mata ujian Dari Allah SWT Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surat Al-Muq Jadi apapun yang terjadi pada diri kita adalah Semuanya itu kehendak Sampai sejauh mana Amal perbuatan kita Amal kebaikan kita yang diberikan Pada Allah SWT Kepada pemirsa perwakarta TV Yang dihormati Dan yang dimuliakan Diri rohya Allah SWT Di Ramadan ini Mari kita berbanyak untuk kembali Bertobat pada Allah SWT Karena sungguh Di bulan Ramadan ini Allah SWT memberikan Pintu-pintu taubat untuk kita semua Dalam arti kata Taubat itu berasal dari kata tabah Yang berarti kembali Berarti setiap yang kembali itu berarti taubat Yang dimaksud dengan taubat disini adalah Kita serahkan Kita kembalikan Hidup dan mati kita Hanya untuk Allah SWT Tentunya bagaimana caranya bertobat Caranya bertobat di bulan Ramadan itu banyak sekali Dari pagi Siang Malam Sampai malam Sampai paginya Terus Kita senantiasa harus terus bertobat pada Allah SWT Artinya Mata kita harus bertobat Hidung kita harus bertobat Punut kita harus bertobat pada Allah Hati kita harus bertobat Seluruh jiwa dan raga kita Kita kembalikan pada Allah SWT Sesuai dengan syariat Yang sudah ditentukan oleh Allah SWT Lewat Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Tidak ada kata putus asa bagi kita Untuk senantiasa kembali Karena Allah SWT selalu membukakan Pindu tobat untuk siapa saja Jangan kita pernah berharap Punya pikiran atau kita punya asa Seperti wah saya terlalu banyak dosa Yang sudah saya lakukan Nah sebetulnya tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah SWT Selagi manusia itu Mau dan bisa kembali Di jalan Allah SWT Karena Allah SWT berfirman Inna Allah wafurur rahim Sesungguhnya Allah SWT adalah Yang maha pengampun Dan maha penyayang Bagi semua umatnya Pada itu Jadikanlah di Ramadan ini Kita selalu bertobat pada Allah SWT Senantiasa beristighfar Pada Allah SWT Yang mudah-mudahan Kita selalu disehatkan Di bulan Ramadan ini Selepas Ramadan ini juga Kita selalu disehatkan Keluarga kita Semua disehatkan Wabibullah khusus Kaum muslim Semuanya yang ada Di muka bumi ini Semoga Allah SWT Selalu memberikan kesehatan Ketabahan Kesebaran Bagi kita semua Terima kasih Kasih izin Allah SWT Benarnya hanya dari Allah SWT Salahnya dari pribadi Semoga kita Selalu dapat perlindungan dari Allah SWT Terus berdoa Seperti apa yang dikajarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wassalam Terima kasih Rabbana tinabbi dunia hasanah Wa fila akhirat di hasanah Wa kila zabannar Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih Selamat menikmati